Sistem Informasi Kesehatan Karena untuk membuat suatu kebijakan ataupun keputusan ataupun program yang tepat sasaran, efektif dan efisien harus di backup dengan data. Terima kasih telah menonton! 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 online secara menyeluruh sejak tahun 2004. Kami punya SOP bahwa pengunjung yang sudah mempunyai kartu unjungan, kartu pasien, maka dia dapat dilayani hanya dengan 10 detik untuk mendaftar. Kalau dia tidak membawa kartu, kami punya SOP kisaran 20 detik. Untuk dapat bisa melayani. Mas kok tidak lama, akhirnya juga sudah jelas. Soalnya begitu aku masuk ke dalam taran, disitu aku sudah di daftar. Yaudah tinggal aku nunggu di luang buku, sampai aku tanya, setelah aku dipanggil, disitu aku miksah, dikasih nomor transaksi buat ngambil obat. Yaudah habis itu aku diakutik, ngasih nomor transaksi, aku sudah mendapat obat. Soalnya disitu aku sudah masuk ke dalam taran. Komitmen untuk pengembangan sistem informasi kesehatan melalui regulasi adalah strategi yang perlu ditiru. Kita ada perda nomor 14 tahun 2008, tanggal 18 Oktober 2008, tentang struktur organisasi tata kerja pada dana kesehatan di jaringan informasi kesehatan. Dengan dasar-dasar itulah, sebagai motivator untuk para SKB di kita, sehingga ada peningkatan SDM untuk mendalami SIG, terwujudilah SIG Kabupaten Warjo yang diperhitungkan oleh daerah-daerah lain. Demi hal serupa, tidak ketinggalan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penerbitan SK Gubernur nomor 320 tahun 2011 tentang pembentukan kelompok kerja sistem informasi kesehatan daerah memacu pertumbuhan jumlah poskesmas pengguna sistem informasi kesehatan berbasis komputer. Kami ingin mempunyai satu informasi atau data yang evident-based betul. Awal-awal daripada kegiatan ini, SIG ini, ada 12 poskesmas. Alhamdulillah nampaknya, dalam perkembangannya, ada beberapa konten yang sudah 100% jumlah poskesmasnya. Kami berkomitmen, orang yang memegang sistem informasi kesehatan, baik di dinas kesehatan maupun di poskesmas, tidak boleh dipindah selama 3 tahun. Jadi mereka punya waktu cukup untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan di tempat kerja masing-masing.